Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah Dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Ketemu lagi dengan saya Udung Permana dari Raisa Salon Channel Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses sambung rambut Menggunakan cara kepang Untuk selengkapnya langsung simak di videonya Sebelumnya silahkan di klik dulu tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya ya teman-teman Jika sudah di klik tombol subscribe Monggo lanjut simak di videonya ya Ini rambut customer Jadi customer ini sudah punya rambutnya sendiri ya teman-teman Tadinya bekas ring dan akan dirubah menjadi Kepang dengan cara ikat karet Dan ini alat yang digunakan Karet, gunting dan juga rambut sambungnya Ini rambut aslinya customer ya teman-teman Nah ini lagi proses Mulai pemasangan menggunakan cara kepang Untuk proses pemasangannya seperti biasa Seperti di video-video sebelumnya ya teman-teman Jadi rambut diambil Secukupnya dan dibagi tiga bagian Ini sudah proses ke pengikatannya Menggunakan karet ya teman-teman Jadi proses ngikatnya ini Karetnya dililit secukupnya Bisa lima kali atau enam kali lilitan Dan di saat ngikat ini Tiga kali, empat kali ngikat juga udah kuat sebenarnya Nah seperti ini Jadi rambut diambil secukupnya Dibatasi dengan jepitan ya teman-teman Di kepang Diambil secukupnya Dibagi tiga bagian Dan di kepang secukupnya Ini sekitar Empat kali kepangan Dan ini lagi proses Masangin antara rambut sambung Dan rambut aslinya ya teman-teman Disimak terus Dalam proses Pemasangan rambut sambungnya ya Sambil nonton videonya Silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya Dan nyalakan loncengnya ya teman-teman Jika sudah Terima kasih banyak Buat yang sudah subscribe Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Yang balas semua kebaikannya Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Terima kasih telah menonton! 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 lem di ujung rambut sambungnya juga karet sisa bekas ngikatnya yang masih panjang itu diguntingin biar lebih rapi ya teman teman jadi ini lagi proses pengguntingan setelah selesai proses pemasangan untuk step by step nya tadi disimak semuanya ya teman teman jangan di skip skip dan setelah proses pemasangan selesai pengguntingan selesai ini sekarang lagi proses pencatokan proses pencatokan disini biar akar rambutnya rapi karena nanti setelah dicatok ini akan lanjut di proses curly tapi curly nya di bagian ujungnya aja ya teman teman dan tidak digunting karena customer nya juga tidak mau ini setelah proses pemasangan dan setelah proses pencatokan dan ini lagi proses styling curly ya teman teman curly nya disini menggunakan curly yang paling kecil ukuran 21 lah ya yang paling kecil dan dengan arah curly nya keluar dan disaat proses curly nya tidak melakukan parting lagi tidak melakukan proses penjepitan jadi yang bekas ditatok tadi tetap rapi ya teman teman jadi ini lagi proses curly nya dan setelah proses pemasangan selesai ini tadinya disambungnya menggunakan ring dirubah menjadi kepang ikat karet untuk tahapan tahapannya disimak terus dari awal ya teman teman setelah selesai pemasangan ini lanjut ke proses curly terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan inilah hasil dari proses sambung rambut menggunakan cara kepang dan juga styling curly nya Jadi rambut customernya itu lebih tebal yang tadinya agak tipis ya teman teman Kalau panjangnya gak terlalu jauh beda Untuk kritik dan sarannya silahkan ditulis di kolom komentar ya teman teman Biar saya lebih baik lagi di dunia salon maupun di dunia youtube Terima kasih banyak buat semua teman teman yang sudah nonton videonya Yang sudah support Raisa Sound Channel Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Bagi yang belum subscribe silahkan di klik dulu tombol subscribe nya Biar saya tanpa semangat lagi bikin videonya Oke sampai ketemu lagi di video video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh